Kali ini aku mau masak mewah Mewah ya kan Nah kemarin aku gak upload video karena kemarin tuh nemenin Pona Ania Cheni, dia tuh jalan-jalan ke Bali Kalau dimintain tolong Nemenin ya kan, gak enak kalau nemenin Yaudah aku nemenin jalan-jalan jadi seharian Jadi gak bikin vlog, tadinya mau bikin vlog pas jalan-jalan Cuman ah yaudah nanti gak konsentrasi Kasian nanti jadi gak bahagia Yang ditemenin jalan-jalan ya kan Nah kali ini aku mau masak spesial yaitu Telur dadar pake bunga kecombrang Rasanya gimana, aku juga belum pernah makan Bunga kecombrang dicampur telur dadar tuh Kayak rasa kayak apa, rasanya kayak apa Aku belum pernah nyoba, jadinya yuk kita coba Nah bunga kecombrangnya itu pertama-pertama Di potek kayak gini Terus kelopaknya dibuka satu persatu Itu anjing konggonggong kenapa ya Jadi ini yang bagian luar itu dikelopasin Kayak bongkotnya, bongkotnya tuh batangnya kecombrang itu juga Dimasak tuh enak, bat apa-apa tuh enak Enak banget Kenapa ini bilang mbak Siska spesial Karena pertama kali nyobain bunga kecombrang Dibikin telur dadar Kalau bunga kecombrang biasanya dimasak yang Bat sambal itu udah biasa ya kan Nah ini mau nyobain yang Buat telur siris ini udah cuci ya Ini kok keras Berarti bunga kecombrangnya yang di dalam ya Kayaknya ya Kok gak keras kok Kayaknya enak bongkotnya Kalau bongkotnya tuh mudah banget Kalau ini kayak Kayak keras gitu loh Tuh, mungkin ini kurang dikelopas lagi ya Biar sampai muda itu Biar sampai empuk Kok tetap aja, tiris kayak gini Aku cobain lah Si munteng mangan Oh, mungkin yang bunganya dalam-dalam ini ya Yang di Aku saya baru pertama kali masak kecombrang ini Karena kemarin aku nyobain bongkotnya Enak banget Dan aku beranikan diri masak kecombrang ini Oh, sama Cabe Was Terasain kayak gini enak apa enggak Disyukurin aja Dinikmatin aja Ya kan Turut Kena pengkos sebelah Ini aku telur datarnya bikin dua Terus ini masukkan apa namanya Yirisan kecombrang Bunga kecombrang Sama cabainya Enak gak ya Ya Allah Masih kagetan aneh-aneh wai Tapi kalau kecombrang tuh enak kok Sedep Aku ini pakai gelas ya Karena kemarin mangkoknya pecah Makanya Mbak Sika seneng klasik-klasik Gini apakah kalau jatuh tuh gak Pecah Gak bunyi Kulung tangkum Pliang gitu kan Namanya rumah tangga Bolo pecah apa Bahasa Kalau rumah tangga Bala pecah ya Bala pecahnya tuh pecah-pecah Kalau orang Jawa nyebutin Bolo pecah Gelas Cangkir Yang dari beling-beling Dari kaca-kaca itu Namanya bala pecah Kalau Mbak Sika tuh Rumah tangga yang Bala plastik aja Enak Pokoknya Cobain aku Dadar dulu ya Tuh Endul banget tinggal goreng Tak goreng Tak manas minyak dulu Anggap saja makan martabak Ketombrang ya kan Nah ini udah mendidih Langsung aku siram Tuh Ini udah Karing Tinggal angkat Tuh Tiriskan biar Sampai benet-benet Minyaknya habiskan Tuh Kita tiriskan Langsung makan Nah Tuh Endul Nah ini dia Sarapan spesial ku Bismillahirrahmanirrahim Enak Telur dadar Kecombrang Bunga kecombrang Enak juga Selain bisa buat sambal Juga buat Topeng-topeng gorengan Kayak gini Enak Cuma bagi yang gak suka Strong Kalian bisa gunakan Bongkotnya Batangnya Tapi kalau yang suka Strong Kalian bisa Polah bunganya Karena bunganya Lebih strong Daripada Bongkotnya Hmm Kecombrang Hmm Hmm hai 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 orang nguya aku tapi telur dadar tanpa garam pun udah gula gurih ya dari telurnya jadi aku enggak pakai garam ini apa lupa ya Allah tapi dapat rasa dari pedasnya kecumbrang jadi enak juga sih jadi enggak kalau yang suka asin ya saya tambahin garam ya tapi karena ini mbak suka lupa pakai garam tapi tetap enak nongkos-kosan sebelah dateng merayakan Natal sama Liburan Tahun Baru di sini nah ternyata enak juga kecumbrang ini dibuat dadar pas harapan pagi terus karena kecumbrang sama bongkot banyak manfaatnya buat tubuh kita ya itu banyak manfaatnya kalian bisa share di Google manfaat kecumbrang atau bongkot untuk tubuh manusia jatuh apa aja itu banyak manfaatnya apalagi dibuat sarapan pagi Hai nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Hai jam 1 siang ini mau janjian ketemuan aku disuruh nyusul diajak makan aku nggak enak lo diajak makan aku nanti kayak sungkan gimana gitu kan yang penting aku ketemu aja udah senang banget ya udah kemarin itu beli berhasil mau tak antar cuman takut mengganggu aktivitas liburan kan nggak enak jadinya ini ngajak ketemuan ya udah aku harus nemuin juga mumpung di Bali juga kan jadi aku mau siap-siap sama ngabisin makan biar cepet juga cepet dulu juga arah biar cepet ngabisin makannya langsung siap-siap ya teman-teman terima kasih banyak buat kalian semua yang tidak berkepentingan atau tidak perlu-perlu banget untuk jalan-jalan liburan keluar kota atau luar pulau lebih baik kalian di rumah aja karena apa karena tes rapit mahal terus kalian yang liburan ke Bali juga percuma karena tempat hiburan pun ditutup bersama gubernurnya jadi dilarang mabuk-mabuan dilarang apa gitu kan dilarang petasan juga lebih baik tahun baruan di rumah aja Natalan di rumah aja lebih lebih seru lah keep money terus kalau yang udah terlanjur liburan ya liburan aja nggak apa-apa kan karena tempat hiburan di Bali tuh banyak yang tutup seperti itu ya udah teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bersyukur karena pesyukur itu gratis